Hai Sobat Osin, yuk kita simak di drama yang keren ini langsung saja ya Guys, Pangeran Soseon yang telah mendapat informasi dengan tergesa-gesa memastikan kalau Ibu Suri yang akan merancanakan menghadiri sebuah peringatan upacara Guys, karena hal itulah Ibu Permai Suri tak ada di kamarnya Sementara itu, Miung Yun pun memanfaatkan situasi itu dengan penyamarannya sebagai pelayan Ia yang sudah mengetahui kalau Ibu Suri tak ada di kamar, ia pun menyusup ke kamar Ibu Suri Ia menyusup ke kamar itu untuk mengambil sebuah buku jurnal yang di mana sebelumnya ia telah mengetahui posisi buku itu berada Jadi, ia gampang untuk mengambilnya Namun guys, saat Miung Yun telah melancarkan aksinya Dayangkin mengetahui Miung Yun keluar dari kamar Ibu Suri Apakah Dayangkin akan mengetahui guys apa yang telah dilakukan Miung Yun di kamar Ibu Suri? Dan berikutnya ada Pangeran Dosung dan Pangeran Soseon yang telah bersiap menghadapi kakek Soseon Karena kakek Soseon telah mengirim orang untuk menyerang Miung Yun Karena hal itulah Pangeran Dosung sangatlah marah Apalagi ia tahu Miung Yun telah menghilang Ia pun memerintahkan seluruh pengawal untuk menggeledah semua sudut istana Namun, di sisi lain ada Pangeran Soseon dan Miung Yun yang tengah mengobati Sang Raja Di sini, Sang Pangeran sangatlah khawatir dan Miung Yun pun mengobati Raja Guys, apakah Sang Raja akan sembuh? Dan apakah Pangeran Dosung akan menemukan Miung Yun? Kita tunggu ya jawabannya di full episodenya tayang Nah, itu yang bisa Osin bagikan Mohon maaf ya bila masih banyak kekurangan Karena ini hanya prediksi Kamsahamnida Bye-bye